Hai justru bias so back to it I would say hello hello guys welcome to channel ayatensei sebelum nontonnya lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa diklik loncengnya berarti ketinggalan sama update dan update-an Mimin iklannya jangan di-skip pajacan Mimin oke Mimin mau nge-review sedikit disini kan ceritanya sih Wanwan lagi masih ada di rumah Brodery ini ya guys terus si Wanwan nanya nih sama Brodery Brodery apa kamu anggota dari mereka juga katanya terus apa kamu kenal mereka mereka keturunan langsung katanya si Brodery gitu guys keturunan langsung di negara merdeka keturunan langsung itu jadi kayak mutlak jadi dari kayak keturunan maksudnya kayak penguasanya gitu loh guys nah terus kan ada klan-klan juga nih klan-klan kuno klan-klan kuno ini namanya keturunan jaminan gitu loh guys jadi kayak si Han itu dia kan dari klan si klan kuno nah si Han ini keturunan jaminan jadi keturunan langsung sama keturunan jaminan itu punya konflik guys jadi apa namanya saling berburu si klan kuno ini pengen bebas nah si yang keturunan langsung ini dia pengen menguasain semuanya jadi kayak klan-klan kuno itu dia harus pengen dilenyapin gitu loh guys nah terus kata si Brodery kamu gak usah mikirin ini apa mikirin itu gitu itu bukan urusanmu kata gitu ya terus si Wanwan diem nih terus dia ngelirik si Tang Tang dia nanya Tang Tang apakah kamu inget paman yang waktu di pasar malam di pasarnya Tuan Sen itu loh guys masih inget kan yang ada Tuan Sen, KSRG, terus sama Lot Asura, sama Tang Tang tuh Tang Tang yang kata kue ulang tahunnya dilempar tuh sama si Wan Wan yang palsu nah si Wan Wan nanya Tang Tang apa kamu inget paman yang mirip sama ayah kamu katanya gitu apa ibu suka kata Tang Tang gitu ya enggak siapa bilang suka kata si Wan Wan gitu cuman karena dia udah lama gak ketemu ayah si Yehan cuman pengen ngeliat Lot Asura aja jadi ngilangin rasa rindu gitu loh guys terus terus kata kata si Brodery gini kamu menyukainya terus kata Wan enggak apa namanya jangan berkatap seperti itu sama ibuku kata Tang Tang gitu guys jadi dua-duanya kompak gitu terus kata si Brodery anggap aja aku gak pernah ngomong kayak gitu loh guys nah malam hari di kediamannya si Wan Wan yang rumahnya berhantu itu loh guys konon katanya terus kan ada hujan petir tuh eh mati lampu deh kan berada jadi berasa horornya gitu loh guys terus si Wan Wan ketakutan disitu gak lama ada telepon dari pemilik pabrik cukra negara perdeka kalian tau siapa gitu ya si Yehan nah di si untungnya Yehan telepon terus kata Yehan cuman salah pencet kan kesel ya Wan Wan kirain telepon karena kangen apa dia bilang cuman salah pencet doang terima kasih telah menonton di setan cebbar selamat menikmati 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 selamat menikmati